Intro Di daerah-daerah tertentu Sudah pernah dilakukan hal ini Yang melakukannya adalah orang yang iseng Ingin belas dendam atau ingin uji nyali Biasanya remaja desa Yang penasaran ingin melakukannya Walaupun para sesepuh desa sudah memberingatkan Namun orang ini tetap saja jahil Dan pada akhirnya merasakan akibat dari perbuatannya Ini dia Salah satu cerita horror Mitos darah mayat yang ditatasi perasaan jeruk Ada sebuah kisah Seseorang tengah dilanda penasaran yang amat sangat Ini tentang misteri menyampur darah mayat dengan air jeruk Karena rasa penasaran yang amat hebat Orang ini pun mencoba untuk menguji nyalinya Kebetulan waktu itu ada acara hajatan di tempatnya Nama daerahnya Sengaja tidak disebut Dan dia memutuskan Untuk mengakhiri perasaan itu Dengan keberanian yang membara Ya Namanya juga penasaran Ada mayat kambing Sehabis disembeli Dia pun menggunakan darah kambing ini sebagai percobaan Akhirnya Dia membawa satu jeruk nipis yang sudah dibelah jadi dua Dan menuju posisi adanya darah kambing itu Orang ini meneteskan air perasaan jeruk nipis ke darah kambing Lalu apa yang terjadi? Siang harinya tidak terjadi apa-apa Masih aman-aman saja Bagaimana dengan malam harinya? Malam harinya Saat tidur tiba-tiba terdengar suara Karena orang ini sangat pemberani Dia bukannya takut Malah memberanikan diri Untuk mencari tahu keberadaan suara itu Dia pun mendongak ke atas Dan menemukan seekor kambing Sedang berada di atas atap dipan Orang tersebut terus melongok ke atas Dan berhadapan langsung dengan kambing Lalu Si kambing berbalik menunjukkan Maaf Pantatnya Dan keluarlah kotoran Anehnya Kotoran itu berbentuk seperti kunang-kunang Dan melayang ke atas Bukan jatuh ke bawah Mengetahui hal itu Orang ini masih saja Terus mengamati fenomena langkah itu Tidak lama kemudian Tidak lama kemudian Tiba-tiba menghilang Kejadian itu dialaminya selama 40 hari berturut-turut Kalau kalian tidak percaya Tapi masih ingin tahu kebenaran tentang mitos ini Boleh Silahkan dicoba Kalau tidak berani diantui kambing Coba saja kerbau Sapi Atau bahkan ayam Di lain tempat dan peristiwa Sebut saja Ismet Selain bongol Ismet juga terkenal suka iseng Kalau orang Jawa Boleh dibilang Ismet itu orangnya jahil metakil Siang itu Di permatan jalan Tempat dia biasa nongrong Terjadi keselakaan hebat Dua sepeda motor saling bertuburkan Satu orang meninggal di tempat Ismet dan kawan-kawannya Semua serentak ikut menolong korban Dan sebagian lagi membawa satu korban Yang masih hidup ke rumah sakit Korban yang meninggal Memang terkenal jago ngebut Dan preman yang cukup disegani di darah itu Muji dan Ismet lalu mencari tanah Untuk menimbun bekas-bekas darah Yang mengenang lumayan banyak itu Nah Saat mencari tanah itu Keisengan Ismet kambuh Ji Ayo kita minta jeruk peras ke Busri Katanya berbisik kepada Muji Untuk apa Met? Sudahlah Kamu tahu beres aja Katanya dengan mimik lucu Tanpa menunggu persetujuan Muji Ismet lalu melangkah pergi Menuju warungnya Busri Tidak sampai lima menit Ismet sudah datang dengan satu buah jeruk peras Yang cukup besar Melihat Ismet membawa jeruk peras Met Jangan aneh-aneh lho Awas kalau ada apa-apanya Aku tidak ikut bertanggung jawab Kata Muji Sambil cepat-cepat menimbun darah itu Dengan tanah Ismet hanya cengar-cengir Setelah dirasa aman Karena bapak-bapak yang tadi rame menolong Kecelakaan sudah pada pergi Ismet lalu mengujuri darah-darah itu Dengan perasan jeruk nipis Awas Rasakan kamu Katanya Rupanya dia trauma Perlakuan korban terhadapnya tempoh hari Masih berbekas di hati Ismet Ya Waktu itu memang korban dengan pengis Mengusirnya dari lapangan bola Padahal dia sedang menyelenggarakan kompetisi sepak bola mini Nampaknya Ismet dendam Dan ingin membalas sakit hatinya Dengan jalan mengujuri darah korban Dengan air jeruk nipis Konon Dengan cara itu Arwah korban akan mengalami kesakitan yang luar biasa Setelah puas mengujuri sisa-sisa genangan darah Ismet lalu menimbunnya dengan pasir Melihat apa yang dilakukannya Muji hanya bisa giling-giling kepala Tanpa pernah memikirkan bahwa ini akan menjadi awal teror bagi mereka Malamnya Setelah selesai sholat Mereka memutuskan tidur di pos kampling itu Rasa kantuk yang datang Sudah membuat Muji lupa Tentang tingkah laku iseng dari Ismet tadi siang Belum terasa lama Muji tidur Ketika tiba-tiba Ismet membangunkannya Ji Bangun, bangun Coba dengarkan Katanya dengan mimik ketakutan Dengan malas Muji bangun Dan segera mau tidur lagi Namun Ismet terus menggoncang-goncangkan badannya Iya, iya Aku bangun Ada apa sih? Kata Muji sambil membetulkan letak sarung Samar-samar Terdengar suara lirih yang makin lama makin kencang Suara menyayat itu terdengar timbul tenggelam Kadang sangat dekat Kadang terasa sangat jauh Ismet dan Muji hanya bisa diam Sambil menajamkan telinga dan mata Mencari sumber suara yang menyayat hati itu Terdengar lagi suara rentean itu Pandangan Muji tertuju ke arah Ismet Kapok kamu, Matt Arwahnya Kardi Kata Muji kesal Kardi adalah korban tabrakan yang meninggal tadi siang Yang darahnya didatasi perasaan jeruk oleh Ismet Belum sempat mereka beranjak Tiba-tiba Ismet berteriak Sambil tangannya menunjuk ke arah tempat kejadian kecelakaan dari siang Serentak Pandangan mereka arahkan ke perempatan Kali ini giliran Muji berteriak histeris Sambil menunjuk ke arah perempatan Masya Allah Mereka berdua Melihat sosok pocongan yang jalan terhuyung-huyung agak melayang Ke arah mereka Terminucan yang jalan terhuyung-huyung agak peluang Aku mau membuat sosok pocongan yang jalan terhuyung-huyungить Sambil menunjuk ke arah Ini yang menunjukkan Jalan............ Membuat sosok pocongan yang jalan Terdengar suaranya parau Pocongan itu sudah berdiri persis di muka Ismet dan Muji Wajahnya hancur Tapi samar-samar mereka tahu persis Bahwa itu adalah wajahnya Kardi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton